P.S.I.S. Semarang membutuhkan seorang gelandang kreatif. Jika P.S.I.S. Semarang mau menggaet Bruno Matos, maka kini saat yang tepat untuk melakukannya. Bruno Matos resmi menyatakan diri tanpa klub atau bebas status tanpa ada klub yang memiliki. Jadi ada peluang P.S.I.S. Semarang rekrut playmaker. Kabar Bruno Matos de-status bebas klub karena telah habis masa kontrak dia pada klub Liga Vietnam. P.S.I.S. Semarang punya kesempatan gaet playmaker ini. Kontrak Bruno Matos di Petel FC telah berakhir pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Sehingga diakini bebas tanpa klub dan bebas memilih. Termasuk ke P.S.I.S. Semarang yang buka rekrut playmaker. Bruno Matos mengucapkan dalam bahasa Brazil yang menyatakan terima kasih pada klub dia Petel FC yang telah mengakhiri kontrak sesuai kesepakatan. Kabar tersebut bisa jadi angin segar bagi P.S.I.S. Semarang dalam mencari tenaga pemain asing sebagai playmaker. Apalagi sesuai keinginan dari komisaris P.S.I.S. Semarang. Junianto yang ingin buka seleksi pemain asing sebagai playmaker saat jeda kompetisi. Diketahui jika jeda kompetisi BRI Liga 1 pada tanggal 15 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari tahun 2022. Menjadi kesempatan P.S.I.S. Semarang untuk rekrut Bruno Matos. Apalagi, Bruno Matos sudah paham atmosfer sepak bola Indonesia di kasta tertinggi yakni divisi utama Liga 1. Bruno Matos pernah membela sejumlah klub Liga Indonesia dari Madura United, Bayangkara FC dan Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton!